Oke kita ulang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selamat pagi semua teman-teman Pada pagi hari ini saya coba sharing yang namanya cara optimasi Biolink. Apa sih Biolink itu? Biolink itu adalah hal yang wajib. Hal yang wajib dimiliki oleh semua pemilik handphone. Hal yang wajib dimiliki oleh semua pemilik handphone. Kenapa saya sebutkan wajib artinya harus? Karena Biolink ini kalau kita sebut hal yang paling penting untuk orang yang mempunyai yang biasa eksis di online. Baik itu pedagangnya maupun mereka kekonsumsinya. Kenapa? Karena Biolink itu adalah kita sebut the mother of asset digital. Induknya daripada asset digital. Memang bentuknya sederhana sekali, tapi semua asset digital itu dikumpulkan di situ. Saya mau kasih contoh Biolink. Kasih contoh Biolink. Ini saya confirm dulu. Teman-teman yang belum berteman dengan saya, saya confirm dulu ya. Saya mempunyai Biolink yang akan bisa. Putra.meu.id Nah, kenapa disebut the mother of asset digital, teman-teman? Biolink ini kita bisa meletakkan semua asset digital kita yang ada. Di dalam satu website yang bertema bio. Seperti teman-teman lihat ya, yang ingin tahu nomor WA-nya bisa di sini, yang ingin tahu landing page-nya bisa di sini, yang ingin tahu Facebook-nya ada di sini, Tokopedia-nya ada di sini, yang ingin tahu YouTube-nya ada di sini, yang ingin tahu komunitasnya di sini, usahanya ini ada di sini juga, dan seterusnya. Semua informasi tentang, semua informasi tentang diri kita, kita taruh di sini. Kalau kita pernah di liput, kita ada di media apa, taruh di situ. Kita punya portal apa, taruh di Biolink. Kita punya website apa, taruh di Biolink. Baik itu website yang resmi kita, maupun website gratisan, kita taruh di situ ya. Kita punya TikTok, kita taruh juga di situ ya, di sini ya. Lalu kita punya IG, taruh juga di sini, semua bisa ditaruh di sini. Bayangin teman-teman ya, di era digital saat ini, di era digital saat ini, itu, apa namanya, banyak sekali mainan-mainan. Banyak sekali mainan-mainan, atau identitas kita sesuai dengan, apa namanya, sesuai dengan kesukaan kita lah ya. Nah ini kalau kita taruh di kartu nama semua, itu kartu namanya penuh dengan link. kalau kita jadi caleg, kalau kita jadi caleg, kita taruh di poster kita, di poster kita udah isi posternya udah link semua. Sudah link semua. Dan itu kan nggak mungkin ya, teman-teman. Kalau kita taruh di kaca mobil kita, itu isi kaca mobil kita udah link semua isinya. Makanya ini disebut penting. Kalau kita punya Facebook, kita punya Facebook, Facebook kita itu kan membutuhkan namanya, kamu punya bio nggak sih? Taruh bio kita ini di Facebook tersebut. Lalu di IG, ditanya juga bionya, taruh di situ. Lalu apa, di IG, di TikTok itu juga sama, bionya. Lalu di WA kita, itu kan ada nanya website juga, ada nanya taruh itu semua. Nah, apa sih keuntungannya? Selain kita bisa mengumpulkan aset-aset digital kita di sini, aset digital kita di sini, kita juga bisa menumbuhkan kepercayaan calon customer kita. Bisa menumbuhkan kepercayaan calon customer kita. Dia bisa melihat aktivitas kita di Facebook sehari-hari. Dia bisa melihat YouTube kita apa. Dia bisa melihat semua identitas kita. Ini makanya disebut penting banget. Nah, tapi selama ini ya, biolink itu, teman-teman mungkin kenal dengan ada namanya link tree, teman-teman ada kenal banyak biolink-biolink gratisan di luar sana, nggak bisa di-SEO-in. Tidak bisa di-SEO-kan biolink ini. Dia hanya sudah punya begitu saja. Hanya untuk ditaruh di kartu nama, hanya untuk ditempelkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke ya. Nah, lalu setelah itu, biolink itu kita juga bisa taruh informasi tentang apa yang mau kita jual, apa yang mau kita informasikan. Ya, biolink-biolinknya. Teman-teman sudah daftar semua biolink-nya. Yang semalam itu saya kasih link-nya, teman-teman, untuk daftar ya. Nanti kita akan praktek biolink-nya. Kita akan praktek biolink. Back.link Dari semiring, register. Saya taruh di ini ya, di pendaftaran ya. Oh iya, kita lupa absen. Nanti kita absen di tengah-tengah ya, biar saling kenal ya. Back.link, register. Nah, ini ya, teman-teman. Ini link-nya ya. Ini ya, teman-teman. Silahkan daftar di sini. Ini sudah langsung bisa login ya, teman-teman. Nanti setelah ini ada panduan, biolink, itu saya kirim link-nya. Link-nya di grup ya. Jadi, teman-teman bisa belajar ngisi dari situ. Oke, kita lanjut ya. Ini kita bisa pasangkan di sini. Apa-apa produk kita yang kita punya, kita bisa pasangkan, bisa panjang ke bawah ya, teman-teman. Ini. Oke ya. Back.link, register. Eh, HTTPS. Oh iya, benar. Yang di atas ini aja ya. HTTPS. Kurang P-nya ya. Nah. HTTPS. Nah, ya ini ya. Nah, itu. Oke ya, teman-teman ya. Oke ya, silahkan teman-teman daftar dulu di situ. Nanti habis ini saya praktekin. Jadi, fungsinya sangat jelas sekali ya, teman-teman. Fungsinya sangat jelas sekali. Dan di sini ya, walaupun di sini saya domain, biolink saya berdomain sendiri, tapi sebenarnya ada subdomainnya ya. Belajar.backlink.com Belajar.back.link. Ini ya. Ini sama bentuk ya, cuman saya kasih domain ya, teman-teman ya. Saya kasih domain. Nah, gimana sih dashboardnya? Gimana sih dashboardnya? Terus, gimana cara mainnya? Oke, kita coba. Saya coba masuk ke dashboard. Dashboardnya itu teman-teman semua pasti sudah dapat, sudah punya ya. Karena yang sudah mendaftar pasti sudah punya ya. Yang sudah mendaftar, nah nanti kita loginnya seperti ini. Loginnya seperti ini, lantas kita masukkan domain kita. Eh, ke domain akun kita. Nah, ini loginnya seperti ini ya. Oke, sudah 3 ribuan. Sudah ini 14 produk ya. Sebelum saya kita bahas ini, ada sih nggak yang pakai biolink? Yang pakai biolink itu dia sudah ada ketemu di Google atau gimana? Kita coba ya. Kita coba. Toko peduli UMKM Urukerto. Nah, ini ya. Ini ya. Pakai biolink. Oke ya. Oke, pakai biolink ya. Pengantas pengangguran, kalau nggak salah ya. Pengantas pengangguran, kalau nggak salah ya. Biasanya ini ada ini. Tokoh, tokoh lagi. Tokoh. Nah, teman-teman ya. Apa namanya? Biolink di sini, ya. Biolink di sini. Saya titik dua. Apa namanya, ya. Biolinknya ya. Lupa saya tadi. Tokoh ekonomi digital. Kita coba. Ya, ada ya. Dianya ya. Lalu calep pilihan masyarakat. Biasanya kadang suka turun naik juga ya. Di belakangan ini tentang apa. Kalau ada yang kata-kata calep itu disingkir-singkirkan. Ini biasanya taruh terletak di depan ini ya. Teman-teman. Lantas layah. Itu layah biolink intinya bisa di. Coba calep pilihan ibu-ibu. Masih masuk ya. Calep pilihan ibu-ibu puro kerto. Nah, ini biolink juga ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman sudah daftar semua ya. Teman-teman sudah daftar semua. Lantas kita coba lanjut. Membuat ini. Membuat. Gimana sih cara bikinnya. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kelebihan dari biolink kita ini ya. Back.link ya. Biolink itu bisa ditambahkan domain ya. Teman-teman bisa ditambahkan domain. Kita mempunyai fasilitas. Namanya short URL. Biasanya kita kalau mau menyingkat URL itu. Mau menyingkat URL itu kita pakai bit.ly ya. Kita pakai bit.ly ini bisa pakai punya kita sendiri. Ya, contohnya saya mau ambil link mana ya. Yang panjang biasanya itu detik.com ya. Link-link yang panjang ya. Kita ambil. Berita. Saya masih punya habit. Kalau mau cari berita itu di detik.com ya teman-teman ya. Karena memang dari tahun 90-an. Akhir 90-an saya udah berkenalan sama detik.com ini. Jadi sampai sekarang. Kalau mau buka sesuatu. Kalau mau ngetes speed. Kalau mau ngetes apa itu pakai detik.com ya. Oke ya. Lalu saya juga mengisi training di detik.com ini ya. Tahun 2015 ya. Oke. Nah ini misalkan ini kan link-nya panjang banget ya teman-teman. Link-nya panjang banget. Seperti ini nanti kita singkat. DT misalkan ya. Enggak boleh ini. DTK. Oh, sudah pernah dibuat ya. DTC. Nah detik DTC misalkan kita submit. Kita submit. Nah kita lihat link-nya. Nah. Ada DTC ya. Nah saya buka ini ya. Di belakang kita kasih aja slash di sini. DTC. Dia langsung masuk kemana? Langsung masuk ke detik.com ya teman-teman. Oke. Kita tunggu aja. Jadi dia masuknya ke detik.com. Nah itu udah nolai. DTC. Kita ambil link ini ya. Dia bisa pakai nama domain kita sendiri. Jadi bisa juga ini pakai subdomain. Ini deh. Kita coba ya. Enter. Hot.detik.com. Ya. Ini dia bisa ngedirect. Oke. Gak tahu ini kenapa ya. Tapi teman-teman ya. Ini. Kita klik. Kita klik ke detik. Ini udah masuk ke top ya. Ada juga teman-teman. Ada juga beberapa. Beberapa website-website yang memang mereka. Apa namanya. Mereka blog untuk hal-hal yang seperti ini ya. Mereka blog untuk hal ini kayaknya. Oke. Kita lanjut aja ya. Ini bisa ya. Kita ada namanya fasilitas. Teman-teman bisa coba. Ada namanya fasilitas short URL. Itu menyingkat. Memendekkan URL. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau kita membuat short URL ini. URL kita bisa lebih dikenal gitu ya. Lalu berikutnya adalah ada namanya custom page. Ada namanya custom page. Custom page ini kita bisa membuat custom. Bisa membuat custom website ya. Kita bisa membuat custom website. Di sini. Misalkan kita bisa HTML sendiri. Itu kita bisa bikin customnya ya. Nah saya coba lagi customnya. Ini kayak apa ya custom. Nah kayak gini kita kan. Bahkan kita juga bisa. Misalkan kita mau ngambil ini. Contoh seperti ini ya teman-teman ya. Kita control U. Kita control U. Sebuah website kayak detik.com ini ya. Berapa ini ya. Atau kita control. Kita ini sebuah website. Sebuah landing page apa ya. Landing page. Inilah misalkan. Detik.com nggak bisa dilihat. Dilihat source-nya sekarang ya. Kita lihat source. Control U. Oh bisa. Ini ya. Nah ini teman-teman ya. Ini kita copy. Source dari detik.com ini. Lantas kita taruh di sini. Kita tambah ya. Nah kita tambah. Kita ambil aja script-nya di sini. Lantas kita tambahkan di sini. Misalkan. Kita bikin namanya. Belajar. Bio. Detik. Misalkan ya. Tersedia. Ini tersedia. Lalu kita submit. Lalu kita submit. Nah ini ya. Belajar bio. Bio detik ya. Pas kita klik. Nanti dia. Kebuka. Website detiknya. Tapi link kita itu seperti ini ya teman-teman ya. Link kita itu seperti ini. Bisa kita tambah-tambahin ya. Bisa kita tambah-tambahin juga kontennya. Tulisan dan seterusnya. Akan font detik ini. Oh ini gambar ya. Bisa kita ganti-ganti. Nah atau juga kita menjadi affiliate sebuah. Kita juga menjadi affiliate sebuah produk. Produk misalkan kita menjadi affiliate. Oh ini modelnya. Sahabat coba kita lihat yang. Nah inilah ya. Nah misalkan seperti ini ya. Kita jadi affiliate sebuah website. Dia punya landing page seperti ini. Nah ini kita bisa ambil landing page. Kalau yang pakai apa kan. Oh json. Ya minta jsonnya. Jsonnya bisa kita ambil. Ini cukup seperti ini. Ini kita ctrl A. Kita ctrl A teman-teman ya. Ctrl A kita bisa tambah. Atau yang detik tadi kita edit ya. Kita ganti. Seperti ini lalu kita submit. Kita lihat hasil ya. Nah. Siang-siang. Ya ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Ini bisa. Nah ini bisa juga di SEO-in ya. Bisa juga di SEO-in ya teman-teman ya. Nah yang. Kita juga bisa membuat script dari chat GPT ya. Kita juga bisa membuat script dari chat GPT. Ya. Misalkan kita punya chat GPT ya. Kita buka dulu. Chat GPT. Kita bisa membuat script dari chat GPT. Misalkan ya. Saya cari gambar dulu. Biasa kalau chat GPT dia butuh-butuh gambar ya. Oke. Ini aja deh ya. Kita nganti 6 dino ya. PLUM deh. Oke. Teman-teman. Gimana sih cara bikin website? Nah caranya adalah. Kita ini aja. Buatkan saya website. Website dengan template. Misalkan bootstrap. Ya. Bootstrap dengan. Oke. Bootstrap ya. Nah terus kita. Seperti ini aja dulu ya. Nah. Lalu kita isi kontennya. Kalau ada gambar. Link gambar kita taruh ya. Kalau ada link gambar. Kita bisa taruh link gambar ya. Kita bisa taruh link gambar. Mana ya. Saya mau ngambil link gambar. Biasanya saya punya. Link gambar. Kita ambil dari sebuah website aja ya. gambarnya. Gambarnya. Kita ambil dari sebuah website saja gambarnya. Pagi-pagi ada gambar makanan ya. Kita taruh di sini ya. Link gambar ya. Gambar kita ambil dua saja. Ini secara kilat saja. Ini secara cepat aja ya. Nanti ada video-videonya yang saya kasihkan ke teman-teman ya. Lalu kita coba. Dia nanti dibuatkan. Karena bikinnya pakai bootstrap. Nanti dibuatkan pakai... Wah. Oke coba. Promnya kita lumayan salah sepertinya ya. Saya website dengan tempat... Oke. Buatkan... Buatkan saya... Script ya. HTML menggunakan bootstrap. Bootstrap ini saya karena biasa pakai framework-nya bootstrap. Saya pakai bootstrap terus ya teman-teman. Bebas nanti mau pakai apa aja. Bikin HTML biasa juga bisa. Dengan materi... Materi konten di bawah ini ya. Lalu kalau kita mau tentukan menunya... Navigasi atau menu... Menu website. Website misalkan... Home gitu kan. Lalu setelah itu... Profil. Lalu setelah itu... Produk ya. Lalu hubungi kami. Oke. Seperti ini aja. Oke. Dia akan membuatkan kita script seperti ini. Nanti khusus yang ini. Ini kita ada sesi-sesi detailnya. Di SEO subuh kita ya. Ini teman-teman hanya melihat gambarannya saja. Bahwa biolink di tempat kita. Biolink yang kami siapkan untuk teman-teman ini. Itu biolink yang bisa di-SEO-in. Yang bisa di-SEO-in. Yang bisa ketemu di Google. Bukan hanya sekedar biolink yang... Untuk ditempel sana, tempel sini. Ini kita copy ya. Kita copy. Kita pakai ini ya. Ini kita edit lagi aja. Biar enggak nambah-nambah. Ya udah hapus. Bentuknya kayak apa sih? Kita lihat ya. Bisa dibaguskan. Bisa dibaguskan banget. Cakep banget pakai chat GPT ini ya. Modelnya kita jadi seperti ini. Nah ada menunya ya. Ada menunya. Ini bisa diwarnain juga. Ya nanti kita ada pelajar detailnya kita ya. Ada produk ada ini ya. Kalau misalkan kita... Kita minta ke chat GPT lanjutkan. Misalkan gitu kan. Oke ya. More produk di sini ya. Kita bikin. Oh ini ada lanjutkan. Kita bikin lanjutkan ya. Lanjutkan misalkan ya. Dia akan buatkan lanjutan dari ini. Nah dibikin. Ini ada tambahan lagi. Ini taruhnya di mana? Taruh ini di head. Head sama head. Kita taruh di sini. Copy. Nah kita edit di bio ya. Untuk teman-teman yang misalkan belum familiar dengan ini. Lihat saja dulu. Nah. Lihat saja dulu ya. Nah misalkan seperti ini ya. Lalu lihat aja dulu. Nanti ikutin terus ya. Ikutin terus. Lama-kelamaan juga hafal ya. Karena biasanya juga seperti itu. Oh ini ada URL gambar ya. Nah ini dia kalau kita punya banyak gambar. Kalau kita punya gambar kita bisa masukin. Banyak gambar kita di situ ya. Tapi karena tadi cuma dua gambar ya. Lazy loading ya. Ini dia masukin. Oke nama. Ini taruhnya di footer. Nah ada tambahan footer di bawah ya sama dia. Ada tambahan footer. Tambahan footer. Yang mau tanya langsung dipotong saja gak apa-apa ya. Langsung dipotong saja gak harus nunggu selesai. Karena kebiasaan seosubuh itu selesainya lama. Menggol silahkan dipotong aja yang mau tanya. Gak apa-apa ya. Pak Putra. Ya. Menggol. Saya kan ikut bioling sama Pak Putra. Mungkin ini udah yang keempat. Tapi saya masih belum punya bioling. Karena saya masih bingung Pak. Bioling ini. Oke biolingnya nanti ditaruh link kita. Facebook apa segala macam. Nah kalau udah jadi. Itu kita. Kita taruh atau kita bagikan. Atau untuk apa sih Pak sebenarnya. Bisa di SEO-in. Terus jadi dia. Saya diindeks gitu. Jadi ada di pencarian Google. Oke ya. Habis ini kita praktekin ya. Oh ya. Oke ya. Mana tadi yang kita bikin. Oh ini ya. Nah ini ya. Dia ada footer juga. Eh sudah saya sebelumnya. Oh ya footernya cuma nama website Anda. Kayak gitu lah ya teman-teman. Ini bisa dirapikan ya. Ini hasil-hasil karya dari bikin yang seperti ini. Saya bisa kasih lihat di Bluff and Talk. Nah ini ya. Nah dia bikinnya begini. Kita ambil aja. Kita kontrol. Ini bikinnya pakai chat GPT. Ini full ini ya teman-teman ya. Mana tadi saya edit ya. Bikinnya full pakai chat GPT ini. Ya nanti ada pelan-pelan. Mungkin Pak Kajar sudah jago lah bikinnya seperti ini ya. Karena sudah sering praktek saya lihat ya. Ya Pak ya. Sudah biasa Pak ya. Kalau chat GPT buat di WSP udah sering Pak. Sama viewing sama Pak. Ya ya. Oke ya. Nah ini. Bahwa bisa seperti ini teman-teman. Bisa bikin seperti ini. Oh pertama Pak. Oke ya. Mau nggak? Mau nggak? Itu berarti untuk chat GPT itu bisa membuatkan website seperti itu ya Pak ya? Bisa. Kalau di WSP mungkin kita melihat website WSP itu bentuknya gini aja. Gini ya. Umat. Nah. Bentuknya seperti ini aja. Kita melihat oh WSP itu seperti ini aja gitu kan. Tapi bisa nggak sih WSP bentuknya dibikin beda gitu ya. Misalkan. Kok jadi pelu saya ya? Pak kalau di PBN mah cuman ngetik yang diperlukan aja ya? Ya oh kalau di PBN itu tujuannya buat bisa ketemu di Google Bu ya. Buat agar bisa ditemukan di Google. Seperti itu Bu ya. Yang jadi yang diperlukan. Yang diperlukan calon konsumen kita. Bukan yang diperlukan kita ya. Keseringan kita kalau kita membuat website kita terlalu sibuk ya. Yang diperlukan oleh kita. Apa yang kita perlukan? Kita memerlukan warnanya harus cakep. Ini harus begini. Tapi penawaran yang diperlukan oleh calon customer kita kita lupa. Itu biasanya. Ini kita coba yang lihat website ini ya. Ini kita tampilkan nih. Oke ya. Submit misalkan ya. Nah ini website ya. Website ini. Website umatkuat.my.id ini ya. Kemarin itu kalau nggak salah kita sudah isi konten juga ini. Atau sudah saya hapus lagi. Nah ini ya. Sudah isi. Ini teman-teman kalau di klik berandanya dia jadi seperti ini nih. Ya umatkuat ini. Jadi bisa dimodel-modelin. Apa namanya. Website. WSP itu ya. Oke kita lanjut kepada biolink. Ya. Ini custom page ini. Jadi kita bisa custom macam-macam ya. Lalu edit ya. Ini user apa. Nah ini profil info ya. Teman-teman yang baru daftar. Yang baru daftar dan sudah mempunyai user ID dan password. Ini tidak akan. Tidak akan muncul. Kalau kita searchingnya dia tidak akan muncul. Ini saya tutup dulu. Dulu biar nggak kebanyakan membukanya. Kita tutup dulu. Tidak akan muncul teman-teman seperti ini. Ya dia akan ada tulisan OPS gitu ya. Akan seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman akan punya nama akunnya apa. Terus back.link itu langsung muncul punya teman-teman. Semua di situ ya. Nah kita lihat. Mana tadi biolnya. Bio, bio, bio. Ini. Tidak akan muncul. Jadi harus diisi ini dulu ya. Ini backgroundnya. Ini warna fontnya. Ini warna linknya. Lalu bikin di sini profil kita apa. Nama profil kita apa. Nama profil itu nanti munculnya di sini nih. Ya ini nih. Yang di bar atas ini ya. Terus nanti dia munculnya juga di sini gitu ya. Teman-teman. Lalu setelah itu. Deskripsi singkatnya. Tugasku memberi manfaat kepada semua orang. Melalui karya-karyaku. Luruskan niat. Pantaskan diri. Nah ini nanti munculnya di sini gitu ya. Munculnya di sini. Lalu setelah itu. Ini. Ini didaftarkan ke Google. Jadi kita punya bio link. Kita punya bio link. Ini harus didaftarkan ke Google juga ya. Berarti kalau kita daftarkan ke Google. Ini berarti punya. Punya apa? Berarti kita akan bisa ditemukan di Google. Ya teman-teman. Punya Pak Awak aja sudah didaftarkan ke Google belum? Oke ya. Teman-teman ya. Nah ini kita daftarkan Google. Tapi kalau kita belum daftarkan ke Google. Kita kosongin aja. Ini sudah bisa di-summit ya. Daftarkan Google belakangan aja lah. Saya mau ngisi satu persatu dulu gitu ya. Nah kalau ini belum diisi. Bio link teman-teman belum bisa dipakai. Oke ya. Nah berikutnya adalah. Profil sudah ya. Profil sudah. Lalu kita masuk ke. Fanpage button. Fanpage button di sini. Ini kita ya bisa semuanya ya. Kita bisa tambah-tambahkan. Kita bisa tambah-tambahkan. Coba ya. Kita tambahin ya. Ini saya belum ada link Shopee-nya. Belum ada. Kita coba Shopee yang lain aja lah ya. Nah ini misalkan ya. Kita ambil link Shopee ini ya. Kita ambil link Shopee ini. Kita taruh di bio kita. Di sini. Link Shopee. Ya. Lalu setelah itu. Kita ambil juga. Misalkan. Eh sorry. Ini tadi kok kopi apa sama saya? Oh iya dia. Karena harus login. Nah berikutnya itu. Kita kopi dia. Kita ambil Lazada misalkan ya. Nah kita kopi ini Lazada ya. Kita taruh di sini Lazada. Dan seterusnya. Link Instagram misalkan ya. Saya Instagram saya setahun yang lalu. Kena hack. Udah 20 ribu follower. Akhirnya IG baru ya. Ada nggak ya IG saya. Coba lama nggak dibuka. Fan page button-nya nggak bisa di-click ya Pak. Sebentar ya. Coba kopi. Gimana Pak? Fan page button-nya. Nggak bisa dibuka ya. Oh sebentar ya. Yang punya saya. Nggak. Yang ini. Yang punya saya. Fan page. Oh fan page button. Iya. Nggak bisa di-click. Nggak bisa. Nggak bisa kebuka. Bapak bukanya pakai apa? Pakai. Handphone itu? Pakai HP. Iya. Nah Bapak scroll ke bawah tuh. Dia biasanya di bawah. Oh gitu. Iya. Coba aja scroll di bawah. Oh iya iya. Oke ya. Oke ya. Belum Pak. Belum. Ya coba di-click aja. Ini yang di bawah ini cuman admin dashboard gitu. Bapak sudah login. Sudah. Ini kan ada. Loginnya pakai panel ku. Lalu setelah itu yang profil bio-nya sudah diisi belum? Oh profil bio harus diisi ya. Ya coba diisi dulu. Nanti kita lihat gitu ya. Oke. Oh. Jadi setelah itu fan page-nya baru kebuka gitu Pak. Iya. Nah nanti di praktekin. Ada video tutorialnya satu-satu saya kasih nanti ya. Oh oke Pak. Nah ini di bawah itu ya join affiliate titik gerang. Lantas saya tambahin ini ya. Ini mohon maaf kalau teman-teman melihat ada yang ini ya. Yang salah-salah linknya. Karena sering saya pakai buat praktek begini ya. Nah lalu kita submit. Pak Putra. Iya. Itu ada URL domain kandista.my.id itu berarti kita punya ini sendiri ya. Punya apa namanya domain lagi sendiri ya. Iya punya domain sendiri. Nggak pakai yang apa panel ku ini bukan yang ini ya. Iya pakai yang panel ku ini dashboard-nya. Tapi di belakangnya di depannya kita pakai domain sendiri. Jadi sorry. Mana yang punya saya yang kandisa aja deh saya tes. Nah kandisa. Kan saya ngeditnya dari panel ku ya. Nah ini yang berubah nih di kandisa nambah tuh. Refresh. Oh di sini. Shopee. Ini Shopee-nya muncul loh. Shopee muncul. Lazada muncul. Instagram-nya muncul ya. Nah warna ya teman-teman. Ini warna kita bisa ganti. Kalau IG. Warnanya mana tadi IG. Kok warnanya kuning. Nah ini IG. Warnanya ini ya. Warna apa sih IG. Nah ini misalkan. Nah kita submit ya. Submit. Lihat. Nah IG. Instagram warnanya seperti itu. Mostover-nya juga bisa diganti. Oke ya. Nah kalau tidak ada ya. Jika tidak ada. Button di sini. Ini kita bisa ada namanya button custom. Button custom. Kita tambah ya. Oh sudah limit. Sudah tercapai. Dikasih limit juga saya ini ya. Button custom. Diedit lah salah satu. Seto join affiliate. Dan kerap sana. Nah ini misalkan ya. Ini teman-teman ada pilihan ya. Ada pilihan itu TikTok ada ya. TikTok ada pilihan TikTok. Ini TikTok ya. Ada pilihan TikTok. Misalkan kita punya email. Bisa kita taruh juga link emailnya gitu kan. Karena ini saya yang buku saya bikin logo TikTok misalkan. Lalu TikTok warna hitam ya. Warna hitam. Oke ya. Tulisannya ini kita submit. Oke. Yang buku jadi berubah. Ini ya. Nah ini TikToknya misalkan gitu ya. Teman-teman. Oke. Ini kita untuk menambah button ya. Kembali lagi. Apa fungsi daripada biolink ini? Ini adalah hal yang terpenting ya. Hal yang terpenting itu karena semua aset digital kita. Misalkan kita punya website 20. Ya 20-20 website kita kita taruh di sini boleh ya teman-teman ya. 20-20 website kita taruh di sini biar orang tahu keseriusan kita. Ini bisa juga buat menjadi backlink dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke lanjut. Lalu produk bio. Produk bio ya. Nah kita bisa menambahkan produk yang nanti posisinya letaknya di sini. Ya posisinya letaknya di sini. Ini kemarin kalau nggak salah saya bikin ini ya. Kok ubah sih gambarnya. Kita coba input ya. Kita coba input produk. Input produk. Kalau udah bagian input produk ini saya bingung. Produknya apa ya. Oh dari Derborno aja kita ambil. Misalkan ini ya. Motor kendaraan listrik. Pak copy aja. Save dulu. Save gambarnya dulu. Save gambar. Motor listrik. Pak tutorialnya sudah ada Pak di Youtube Pak. Sudah ada di Youtube. Bahkan linknya itu sudah dirapikan banget tutorialnya ya. Tutorialnya sudah. Nanti tolong linknya di share Pak ya. Iya. Nanti kita share di grup ya. Boleh. Boleh. Distrik. Bersubsidi. Oke ya. Ini. Oke. Minta buatkan chat GPT aja ya. Nah. Minta buatkan chat GPT ya. Buatkan artikel. Buatkan artikel ya. Dengan materi konten di bawah ini. Ya atau dengan keyword ya. Dengan keyword. Keyword ya. Dengan keyword. Jual. Motor. Listrik. Bersubsidi. Di tanurang. Kita kasih materialnya di bawah ini. Ya udah. Nomornya akan mampu. Nah ini dibuatkan ya. Kita coba masuk ke bio. Kita ambil gambar dulu. Gambarnya motor listrik tadi mana. Listri lagi. Ini kita bikin judulnya. Jual. Motor. Listrik. Bersubsidi. Di. tanggung orang. Hasil chat GPT nya. Kita lihat. Ada link juga ke. Lekan chat. Oke ya. Lekan kita copy ini. Kita copy. Kita taruh di sini. Oke ya. Gambarnya sudah. Link selengkapnya. Ini. Dikosong kan bisa gak. Dikosongin aja. Dia sudah bikin sendiri ini kayaknya. Oke ya. Kita lihat di kandisa ini. Di kandisa dia akan muncul. Nah muncul seperti ini ya. Nah dia muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita klik begini. Begini. Ini bisa kita daftarkan kemana. Kita bisa daftarkan ke Google ya. Google Control C. Ya kita masukkan ke Google Search Console. Mudah-mudahan sudah ke ini ya. Sudah ke. kandisa putra dun. Nah ini. Sudah ada. Ini kita daftarkan ke Google. Di videonya juga ada ya. Video. Cara mendaftarkan ke Google-nya ya. Nah ini. Ini kita daftarkan ke Google link-nya. Central. Bisa. Kita bisa daftarkan subdomain. Kalau untuk teman-teman yang subdomain. Kita bisa didaftarkan juga yang berdomain ya. Tergantung ya teman-teman ya. Nah lalu kita minta pengindekan. Oke. Dia diindek. Ini yang model di ininya. Kalau misalkan kita mau bikin lagi ya teman-teman. Kita mau bikin lagi. Oh saya mau tambah nih gitu ya. Ini. Ini mau saya perbaikin kata-katanya. Saya mau tambah. Mau ganti. Ini kita tinggal kontrol. Kita copy hasilnya ini. Kita copy hasilnya. Kita taruh di bio. Lalu kita pakai custom page. Kita edit. Kalau Max Tool itu harus di-download ya? Enggak. Max Tool tidak di-download ya. Max Tool itu harus login. Nah ini misalkan kita mau bikin kontennya ya. Misalkan jual motor listrik bersubsidi di Bekasi. Nah ini semua yang berhubungan sama ini ya. Ada namanya di meta title. Ini meta verifikasinya udah dapet ya. Google verifikasinya udah dapet. Ini di meta deskripsinya. Ini kita ganti. Ya meta deskripsi kita ganti. Lalu meta title-nya kita ganti. Ya. Di sini. Lalu setelah itu ada konten di bawah bodi ini ya. Ini bisa kita ganti juga. Nanti ada cara main khususnya ya teman-teman. Ya. Ini Putra Chandra Buana. Ini kan kita. Nah ini kita ganti gitu ya. Pak suaranya kecil apakah di saya apa di bapa ya? Enggak tahu teman-teman suara saya kecil enggak? Cukup Pak. Cukup ya. Oke ya. Nah ini kita bisa ganti. Kita bisa ganti semua. Nanti ada summit. Ini untuk sebenarnya kekuatan-kekuatan yang powerful banget di sini. Di building itu adalah di custom page. Di custom page kita bisa bikin macam-macam ya teman-teman ya. Nanti lain waktu ada khusus. Nah modelnya jadi begini ya. Nah jual motor listrik di Bekasi. Nah gambar. Ini kita maunya gambarnya itu ini hilang. Maunya ini gambar motor. Bukan gambar saya motor lah. Masa gambar saya gitu kan. Atau gambar si pemilik. Ini gambar motor. Nah bisa kita edit di sini. Bisa kita edit di sini. Nah ya. Kita ambil gambar motornya ya. Kita ambil gambar motornya gitu kan. Gambar motornya tadi mana? Nah ini kalau gambar itu ini ya teman-teman IMG. IMG ya. IMG ya. Nanti kita lihat aja di sini yang ada IMG-nya mana. Yang ada IMG-nya. Bisa di control F. Ketemu ada IMG-nya gitu ya. Dari gambar motornya. Bisa langsung ambil dari gambar yang di file ya Pak ya. Iya. Nah ini kan ada nih IMG ya. Nah ini. Ini ada. Ini kita bisa ambil di sini. Kita ganti gambar yang. Kalau kita ngambil gambar yang ada di file kita tinggal gini aja ya. Mana tadi? Tinggal klik kanan. Nah ini nggak bisa di klik kanan ya. Tinggal nanti kita klik kanan. Karena dia dikasih link di sini ya. Buat apa. Kita coba. Sudah dapat ya tadi gambarnya. Sudah dapat tadi gambarnya. Lantas kita pindahkan. Biasanya saya ini. Nah saya bukanya di notepad atau di editor ya. Sehingga lebih memudahkan kita. Tapi ini teman-teman lihat peragaannya aja ya. Nanti ada ini. Ada apa namanya. Ada. Video tutorialnya. Nah kita lihat linknya. Link kita itu ini kalau ya. Ini. Ini link kita. Nah gambar yang ini kita ganti. Nah ini kita ganti. Oke ya. Lalu kita submit. Kita submit. Kita lihat hasil. Nah udah berubah jadi motor listrik di sininya gitu. Oh saya maunya digedein gitu. Saya mau digedein gitu kan. Kita lihat aja ya. Kita lihat ya. Karena itu bulat ya. Kalau saya kebetulan bisa coding ya. Mantan programmer ya. Di sini kita bisa lihat nih. Ada radius berapa gitu ya. Biasanya image radius ya. Kita lihat. Oh ini radiusnya berapa. Radiusnya 50. 50. Ini kan dia jadi bulat. Biarnya kita bikin 5 gitu kan. Lalu lebarnya berapa kita bikin. Misalkan lebarnya 200 lah ya. 200 gitu kan. Ini tingginya juga 200 gitu ya. Nah kita submit. Kita submit. Nanti kita lihat hasilnya. Nah ini gambar motornya gede ya. Seterusnya ini bisa kita edit-edit. Terus ini kita bisa daftarkan di Google. Juga kita daftarkan di Google. Dan ini bisa keindek. Dan ini bisa keindek. Dan itu bisa cepat pecuan. Nah ini dari sisi bioling ya. Oke kita lanjut ke ini lagi ya. Button custom bisa ganti password ya. Soalnya bener-bener. Kekuatan ya di sini ya teman-teman ya. Kita bisa membuat apapun ya. Kita bisa membuat apapun. Kita bisa banyak naruh landing page di sini. Kita bisa naruh landing page di sini. Kita bisa naruh pixel di sini. Kita bisa naruh apapun di sini. Walaupun halaman hubnya hanya seperti. Hanya halaman seperti bio. Seperti ini saja. Bahkan teman-teman. Yang teman-teman yang mempunyai parentnya misalkan ya. Parentnya itu apa ya. Kalau yang sekarang ini teman-teman coba. Itu kan teman-teman subdomain dari back.link gitu kan. Belum mempunyai domain sendiri. Nah bisa nggak kita kalau dari subdomain itu. Punya domain sendiri itu bisa ya. Saya akan buka link parent. Saya akan buka link parentnya ya. Ini induknya link parentnya saya buka. Mempunyai 1989 member. Jadi banyak banget ya teman-teman ya. Anggota-anggota dewan juga di sini. Semua biolinknya. Lihat tuh. Bisa dikasih nama domain semua ya. Bisa dikasih nama domain semua. Lalu jumlah membernya. Jadi teman-teman bisa membagi-bagikan. Kalau teman-teman punya parent. Teman-teman bisa membagi-bagikan. Seperti yang saya lakukan kepada teman-teman. Membagikan kepada siapapun gratis. Terus diajarin. Dibagikan gratis. Terus diajarin ya. Diajarin ya. Ke siapa aja. Bahkan teman-teman ini gen Z atau mahasiswa. Mahasiswa ini perlu banget bagi mereka. Ya perlu banget bagi mereka. Karena apa? Karena mereka itu tentukan punya. Banyak karya mereka yang harus di online-kan. Banyak karya mereka. Seperti bikin apa. Status apa ini. Itu bisa linknya ditaruh. Banyak karya mereka yang bisa di online-kan. Dan bisa jadi portfolio mereka. Bahkan juga ini bisa menjadi CV. Bahkan ini bisa menjadi CV. CV apa? CV untuk melamar pekerjaan. Saya pernah bikin ini. Saya pernah bikin ini. Saya pernah bekerja di sini. Saya pernah bekerja di sini. Itu bisa semua. Ya. Seperti itu ya. Oke. Nah. Di sini parent-nya ya. Nah. Ini ada berapa? Lumayan ya. 1908. Bayangkan dengan adanya parent seperti ini. Dengan adanya backlink seperti ini. Member sebanyak ini. Dan apalagi membernya aktif. Maka yang akan naik teman-teman ya. Yang akan naik itu website utamanya. Ya. Yang akan naik itu website utamanya. Nah. Website utamanya ini teman-teman ya. Website utamanya ini ya. Ini keren banget ya hasilnya. Kenapa keren banget? Karena dibantu oleh subdomain yang banyak. Nah parent-parent ini. Parent ini itu bisa membuat seribu subdomain. Jadi misalkan teman-teman punya reseller. Atau teman-teman punya produk apapun. Atau teman-teman punya komunitas. Atau teman-teman punya paguyuban. Atau teman-teman punya apa. Ini bisa. Bisa pakai parent ini. Gitu ya. Nah kita coba cek. Bagus ya si hasilnya ya. Parent ini ya. Coba saya cek site dulu ya. Nah. Susah kalau cek site disini susah ya. Ini yang keluar alamat ini orang semua. Oke. Kita cek satu persatu aja ini ya. Kita cek satu persatu aja. Jual rumah di Cipitung, Bekasi gitu ya. Kita cek. Kalau perumahan ada lumayan sulit. Tapi kita coba cek aja. Dave.link Ini baru beberapa hari yang lalu. Kita posting ya teman-teman ya. Nah ini ada dia. Jual rumah ini berat loh ya. Persaingan dia ada teman-teman. Baru beberapa hari yang lalu. 4 Februari. Sekarang berapa? 8 baru 4 hari yang lalu. Ya. Lalu kita lihat hasil postingan Jasa Laundry Jakarta Selatan. Kita searching. Pak Putra di intrupsi. Pak Putra di titik terang ada itu ya kalau nggak salah ya. Waktu kemarin saya ada buku tentang SEO property ya Pak Putra? Ada Pak. Oh ada ya? Ada. Tentang property semua ada di buku itu ya Pak? Ya. Tentang 4 keyword property. Oh sip sip. Oh itu yang kemarin ada dua-dua kalau nggak salah ya. Iya. Oh ya. Terima kasih Pak Putra. Ini Jasa Laundry di Jakarta Selatan ya. Jasa Laundry di Jakarta Selatan kita lihat ya. Jasa Laundry di Jakarta Selatan ini baru beberapa hari yang lalu juga. Kita lihat. Ada nggak ya? Ini ada dia. Lihat teman-teman ya. Kita lihat lagi. Berikutnya ya. Ini kacamata. Jual frame kacamata Wonogiri. Nah ya. Pak aku belum bisa masuk ke adminnya. Ya belum bisa masuk ke adminnya. Login bu. Kan itu ibu kan sempat nge-send WA ke ini ya. Nge-send WA ke apa namanya. Ke admin ya. Lalu disitu ada URL-nya bu ya. Back.link garis miring panelku. Nah itu nanti back.link garis miring panelku. Disitu juga ada. Jangan sampai salah password ya. Uruh besar, uruh kecil pengaruh. Gitu bu ya. Atau nanti ini. Lihat aja video tutorialnya nanti bu ya. Nah ini ada ya. Ini teman-teman lihat. Dia muncul ya. Oke lalu kita lihat lagi produk yang lainnya. Bisa taruh produk juga Pak di Biolink. Bisa Pak. Wah kajah kemana aja Pak kajah. Ya maka dari itu. Saya kemarin-kemarin orang pada daftar Biolink. Saya nggak pernah daftar. Saya pikir untuk apa ya Biolink. Biolink itu paling penting Pak. Paling penting. Karena the mother of ini ya. Semua punya kita bisa taruh disitu. Kalau ada yang nggak percaya sama kita. Kasih aja nih saya. Silahkan cek Facebook saya. Silahkan cek IG saya. Silahkan cek ini dan seterusnya. Terus kalau domain URL itu. Kita pakai domain yang sekarang existing. Yang udah ada produk-produknya. Atau mendingan domain baru Pak? Maksudnya domain URL-nya? Kan tadi ada domain URL yang kandista.my.id. Nah itu wajib nggak Pak ada domain URL itu? Ya tergantung. Kalau buat kita taruh di kartu nama. Kita perkenalkan. Kalau bisa jangan subdomain. Kalau subdomain ini cukup lah. Kita buat latihan-latihan aja gitu ya. Buat latihan-latihan aja. Buat ini ya sudah bisa semua. Itu pakai domain sendiri. Ya apalagi ini kan bio ya. Profil ya. Silahkan klik di link tree saya. Kurang keren. Ya. Nah ganti URL-nya cuman 50 ribu kok ya. Domain apa itu cuman 50 ribu. Buat ganti URL-nya khusus ini ya. Khusus yang biolink ini ya. Seperti itu. Oke. Oke ya saya lanjut ya. Ini jual kopi kayu manis di Bogor. Dia langsung halaman pertama ya. Langsung halaman pertama ya. Ini kekuatan dari ini ya. Kita cek lagi satu persatu. Masih rata-rata tanggal 4. Jual perabotan keramik di Banjarmasin. Kita cek lagi ya. Nah. Cek lagi. Ada nggak? Masih halaman pertama ya. Yang lama ya. Grocer, carpet, masjid. Grocer. Carpet, masjid. Jadi semua dimasukkan sini ya Pak Kudra. Ya bisa dimasukkan ya. Produk vendor. Hah? Produk vendor masuk sini. Oh iya kalau mau dimainkan. Ibu mau masukin produk vendor di situ. Ya nggak apa-apa masukin juga. Bisa. Bisa. Nah ini ya. Intinya ini seperti website gitu ya Pak ya. Ya. Ini seperti website. Cuman kita website ini lebih sederhana. Ya betul. Terus juga menunjukkan trust bahwa ini ada semua loh. Ya. Kalau bisa semua sosmed kita masukin di situ semua. Kayak gitu ya. Ijin Pak Kudra untuk postingan RTK ini ada kuota nggak Pak? Saya lupa ya. Kalau nggak salah itu. Kalau yang punya domain sendiri. Kalau yang ada domain sendiri. Itu sampai unlimited kalau nggak salah ya. Kalau yang ini. Yang backlink. Yang gratisan. Ini cuma 20 postingannya. Tapi kalau yang untuk linknya itu banyak Pak ya. Oh ya. Bidip ya. Kalau nggak salah saya lupa. Ini karena Pak. Bidip. Kalau nggak salah ya. Jadi untuk posting artikel ini di. Di mana Pak menunya Pak yang tadi saya baru. Artikel yang ini. Ya. Kalau yang ini. Kalau kita punya parentnya. Kalau kita parentnya. Kalau kita hanya yang saat. Yang seperti sekarang ini. Teman-teman yang seperti sekarang ini. Yang dapat gratisannya seperti sekarang ini. Yang apa namanya. Subdomainnya ya. Yang subdomainnya teman-teman. Hanya bisa posting di sini aja. Hanya bisa posting artikel. Tapi secara kekuatannya sama Pak ya. Ini. Biasanya di sini. Ya. Karena ini nggak saya optimasi. Jadi yang saya pamerkan yang ini Pak ya. Yang ini ya. Ini nggak saya optimasi ya. Nah ini ya. Nah ini teman-teman tinggal. Tinggal optimasi aja. Mana selengkapnya. Selengkapnya. Ini di optimasi bisa. Ya. Buat kan. Artikel yang. Dari yang tadi itu bagus Pak. Jadi baru. Muncul. Langsung ranking di Google ya Pak ya. Gitu ya. Iya. Tapi semua tetap ada proses. Ini kan sudah lama juga Pak. Kenapa ini bisa bagus. Cepat nih tanggal 4. Terus langsung muncul. Karena sebelumnya. Sudah ada artikel sebelumnya. Karena sudah. Sudah setahun kali ya ini ya. Sudah setahun. Jadi website teman-teman. Nantipun sama seperti itu Pak ya. Website teman-teman itu. Kalau dibangun terus. Ya dibangun terus. Ini. Bisa ini ya. Bisa. Bisa bagus ya. Oke. Ini kita lihat cetak. Kerinting murah di Sidoarjo. Kita cek ini ya. Kita copy lah ya. Pak. Kalau seandainya belum masuk ke Lajada. Tokopedia. Sopi. Apa harus masuk dulu? Maksudnya belum punya gitu ya. Iya. Yang kita punya aja dulu Bu. Yang kita punya aja dulu. Tapi ini langsung masuk. Yang kita punya aja di biolink ini. Di biolink ini. Enggak harus. Linknya itu enggak harus ngomongin tentang Lajada. Enggak harus ngomongin Sopi. Ngomongin tentang seperti ini aja juga bisa. Misalkan Tribun News gitu kan. Kita punya satu artikel. Ya satu artikel yang kita memunculkan gitu kan. Misalkan disini. Jual karpen masjid Bekasi gitu kan. Ya udah gitu loh. Nah. Ini kan masuk ke sini gitu ya. Saya kasih contoh aja. Mendingan ya. Saya kasih contoh. Misalkan ini saya punya tadi. Jual karpen masjid Bekasi ya. Silahkan jual kita jual aja. Bek.link Nah ini misalkan ya. Nah link ini saya ambil nih. Misalkan. Link ini saya ambil. Lalu saya tambahkan di bio-nya saya. Wah. Harus login ke yang tadi dulu ya. Nah di bio-nya saya. Saya bikin custom bio ya. Saya bikin custom bio. Apa yang gak ini ya. Yang gak terpakai ya. Saya dikasih limit. Limit button sudah tercapai. Doto. Doto aja saya ganti. Nah misalkan gini ya. Ini saya taruh. Linknya saya taruh di sini. Nah linknya. Lalu karpet masjid Bekasi. Nah saya bikin karpet masjid Bekasi. Nah misalkan gitu ya. Karpet masjid kita bikin gambar warna ijo lah ya. Ijo misalkan. Kalau kita yang dapat parent ini termasuk juga dengan 50 ribu itu. Enggak. Kalau 50 ribu hanya untuk ini aja. Hanya untuk mengganti nama menjadi domain aja ya Pak ya. Terus bisa limitnya unlimited. Kalau parent itu kita harganya 300 ribu. Itu bisa dapat gratis subdomain sampai seribu. Jadi teman bisa ngasihin ke paguyupannya. Bisa ngasihin ke siapa aja itu subdomain. Seperti saya barusan. Nah ini karpet masjid Bekasi ya. Karpet masjid Bekasi. Klik. Nah misalkan yang punya produk umroh gitu kan. Di sini pakai umroh Januari, Februari, Maret, sampai seterusnya. Seperti itu ya. Bisa. Oke ya. Kita lanjut lagi ya. Ini yang gak perhari lah. Jasa pembuatan kitchen set Jakarta Selatan. Wah kitchen set Jakarta Selatan ini berat ini ya. Kita cek di backlinknya bagus gak. Kitchen set. Kalau udah masuk Jakarta itu udah. Kalau persaingannya tinggi ya teman-teman. Nah ini dia ada ya. Dia ada ya. Gak pakai jasa juga. Coba kita tes ya. Gak pakai jasa. Hanya pembuatan aja. Kita cek ada gak. Cek. Cek. Nah ini ada ya. Artinya keren ya teman-teman ya. Nah ini lagi. Dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Ini baru postingan-postingan baru semua ya. Lagi postingan lama gitu ya. Ini postingan lama. Januari 2024. tempat yang masih padu juga ya. Ini ya. Tempat-tempat. Kita kan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf Pak. Semalam itu saya sudah register melalui HP Pak. Sudah malam ya. Saya tuh biasa password itu untuk semua password yang mau email. Itu sama semua gitu Pak. Saya sudah masukin password dengan yang sama. Kalau di HP barusan masih tetap kebuka Pak. Tapi kan gak kelihatan passwordnya tuh ya. Nah saya mau buka di komputer. Gak bisa dibuka gitu ya Pak. Apa saya lupa password. Padahal passwordnya udah yang itu yang biasa gitu loh Pak. Nah. Kan saya mau ganti password Pak di HP. Nah. Kan harus masukin password yang lama. Ya. Password yang lamanya itu saya ini. Akun. Akun Bapak apa? Anjatira Pak. Hah? Anjatira. Sebentar saat ketiga. Anjatira. Anjatira ya. Anjatira ya. Anjatira. 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 Spellnya. Anjatira Pak. Oh Zaya. Anjatira ya. Pakai Z ya. Anjatira. Oh. A nya dua. Satu Pak. Di sini A nya dua Bapak bikin. Aanjatira. Oh username-nya yang salah ya Pak. Iya. Baik-baik Pak. Password mungkin sama kali ya Pak. Ya oke. Password passwordnya sama lah ya. Sama ya Pak. Sama mungkin coba di tes aja Pak ya. Baik. Makasih mungkin ya karena malam ini terlalu semangat Pak. Oke. Yang lain Bang Goh. Silahkan. Ya Pak Putra untuk ini apakah sama dengan web WSP itu Pak? Itunya. Apanya. Yang backlink ini sama dengan WSP itu nggak? Atau beda Pak? Itunya apa? Cara ngisinya? Bukan. Webnya. Webnya. Web apa ya. Kalau WordPress gitu ininya sama. Programnya sama atau gimana? Beda. Oh WSP ini ya sama-sama hasil karya kita. Di sini. Tapi platformnya beda ya. Saya tertarik tadi dengan posting artikel di sana Pak. Caranya di mana registrasinya Pak? Oh untuk posting artikel di sana? Yaudah nanti saya bantuin ya. Tapi. Saya bantuin. Nanti di list deh. Di ini. Saya open ya. Teman-teman silahkan saja list ya. Tapi itu kebetulan yang posting saya semua ya. Nanti coba karyawan saya kerahkan untuk posting punya teman-teman semua ya. Nanti saya buka. Bapak ada di grup apa Pak? Saya di WSP ada. Di Ternak Page yang keempat. Terus. Saya Pak Geri Pak Putra dari Bandung. Terus yang PBN. Yang KPH Indo ya. Ada ya. Seperti itu. Yaudah nanti ini aja saya buka. Yang di grup subuh. Ada grup subuh yang mana Pak? Ikut Pak. Dua-duanya kayaknya ya. Dua-duanya. Ya wis. Nanti saya buka ini ya. Tapi nanti harus jelas ya teman-teman. Kebetulan kemarin ini saya ada. Sebentar ya. Saya buka grupnya dulu ya. Kemarin ini saya kasih gratis untuk di. Seek ya. Nana ya. Nana ini ya. Sebentar saya buka dulu. Yang saya posting-postingin itu. Kan kemarin waktu subuh. Waktu subuh itu kan saya pernah kasih materi personal branding. Ingat teman-teman ya. Ada yang ingat nggak? Saya pernah kasih materi personal branding. Ya ya ingat Pak Putra. Ya ingat ya. Personal branding SEO. Nah personal branding SEO itu. Ya saya pernah melakukan di sebuah grup. Yaitu saya kasih-kasih gratis. Saya gunakan backlink ini. Ya saya gunakan backlink ini. Ya sehingga ketika. Backlink ini sudah saya. Itu cepat banget hari ini kita posting. Besoknya naik. Kenapa saya gunakan ini? Karena backlink ini saya di. Ya pertama domainnya itu udah lama ya. Dia kekuatannya sama dengan donkrak usaha ya. Nanti ini backlink ini kekuatannya sama juga dengan KP Indo Pak Gery ya. Ini kekuatannya sama. Bahkan lebih kekuatan KP Indo nanti ya. Ya. Saya coba share ini ya. Ada di sebuah grup. Saya share. Aduh putus-putus. Nah ini ya. Ini ada di sebuah grup. Saya share ya. Assalamualaikum ya. Dicari 100 orang yang ingin produknya kita daftarkan ke Google. Ditemukan di pencarian Google. Silahkan list di bawah ini. Cuman teman-teman yang ada di grup ini. Ya kebetulan nggak saya undang yang ada di grup ini ya. Itu ngisinya. Nggak lengkap. Sehingga tidak semua yang saya bantu gitu kan. Ada yang dia kasih obat jerawat terus nomor telepon. Nah obat jerawatnya apa? Gambarnya apa? Itu juga nggak tahu sekurang-kurangnya dia kasih. Ini gambarnya ada di sini gitu. Kasih linknya ya. Nah akhirnya dari sini. Saya postingkan. Saya postingkan ya. Nah ini ya. Kayak jual undang petis gresik gitu kan. Lalu kita searching ini ya. Jual undang petis gresik gitu kan. Kita searching. Enter. Sorry. Jual undang petis gresik gitu kan. Nah ini kalau kita ini ya. Saingannya Tokopedia, Lazada, apa gitu ya. Di sini kita mana ya. Ini ada kita ya. Ada backlink gitu ya teman-teman ya. Lalu juga di sini apa lagi nih. Supplier Arang Berikat Indonesia gitu ya. Kita coba. Supplier. Oh keklik malah ya. Supplier Arang Berikat Indonesia ya. Kita searching. Nah ini rata-rata itu yang dipostingin. Ketemu di Google ya. Tidak berada di halaman pertama saja. Walaupun ada. Tapi ada halaman dua. Kadang yang berat banget persaingannya. Masuk di halaman tiga ya. Tapi ketemu langsung gitu loh. Di hari kedua, di hari ketiganya gitu. Nilai ini masuk di halaman dua gitu kan. Supplier Arang Berikat ini gitu. Mana tadi. Nah ini ya. Nah terus seterusnya ini langsung saya bantu posting ya. Saya bantu posting. Saya bantu posting. Terus yang lebihnya saya tidak. Saya tidak ini. Saya tidak apa namanya. Saya tidak teruskan karena nggak lengkap. Lalu saya ajak zoom lagi. Saya ulangin lagi. Terus saya kasih videonya. Seperti itulah ya teman-teman ya. Nah ini sebagai personal branding. Kenapa sih kita butuh banyak produk? Ya kenapa teman-teman backlink yang tadi itu kok keren banget. Cepat banget naiknya. Karena produknya itu banyak banget. Produk siapa aja saya masukin. Nah nanti ujung-ujungnya teman-teman itu akan menguatkan produk saya sendiri. Produk-produk teman-teman itu saya masukin. Saya kasih ke nomor telepon mereka. Ke nomor telepon mereka. Nanti mereka buka. Nambah teretik ke website saya. Nanti itu akan memperkuat produk saya sendiri. Nah produk saya sendiri di backlink itu apa? Produk saya sendiri di backlink itu adalah karpet masjid. Pakai karpet masjid produk saya sendiri. Jadi untuk naikin produk sendiri. Saya butuh produk-produk orang lain yang saya posting. Saya posting sendiri di situ. Sama ya teman-teman. Mungkin pernah tahu sejasa. Mungkin pernah tahu indotrading. Mungkin pernah tahu indonetwork. Pernah tahu rumah 123. Pernah tahu web-web properti yang lain. Mereka postingin produk orang. Agar bisa menguatkan website mereka. Lama dari awalnya X. Sama juga seperti itu ya Pak Putra. Awal-awal mereka postingin. Lalu setelah itu setelah ada pergerakan seperti ini. Misalkan nih. Kalau saya open teman-teman di back.link. Ini udah posting di sini. Gratis saya bilang gitu. Pasti teman-teman berlomba-lomba akan posting di situ. Di back.link yang punya saya ini. Nah setelah berlomba-lomba ketemu. Artinya teman-teman membantu bisnis saya. Dan saya membantu bisnis teman-teman di online. Seperti itu. Untuk personal branding itu cepat banget teman-teman ya. Saya masuk ke sebuah komunitas. Lalu di situ awalnya saya dicuekin. Didiemin semua gitu kan. Nggak kenal. Lalu saya iseng. Saya posting. Saya posting. Ada nggak yang mau websitenya saya postingin. Saya daftarkan ke Google. Insya Allah bisa ditemukan di Google. Nah gratis kan pada mau semua. Mau, 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 mau. Sampailah 100 orang. Setelah sampai 100 orang gitu kan. Lalu setelah itu saya apa? Setelah itu saya lakukan ya. Saya posting satu-satu ya. Posting sampai 100 kali. Tidak sulit lama. Satu hari selesai gitu kan. Lalu saya inspeksi URL. Inspeksi URL bisa sampai 100 loh ya. Apabila kita menginspeksinya tidak berturut-turut. Inspeksi. Lalu setelah itu kita posting lagi. Nanti inspeksi lagi. Dikasih jeda gitu ya. Dikasih jeda. Udah 100. Dua hari, tiga hari itu ketemu semua di Google. Lantas yang di group itu menjapri saya. Langsung berubah nama saya jadi suhu gitu ya. Bu, ini gimana gitu. Seperti itu buat personal brandingnya ya teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mau gak yang ingin bertanya lagi? Wah ini di sini udah banyak. Mohon maaf mau tanya Pak. Saya kan baru join di grup subuh ini. Saya kan baru ngikutin hari ini. Jadi dari awalnya itu saya gak tahu mau dari mana. Saya tadi ngikutin juga dari awal. Tahu-tahu sudah membuat bio dan ini dan itu. Saya belum tahu awalnya itu nanti dari mana dulu gitu Pak Putra. Bisa dikasih mungkin tutorial awal-awalnya bagaimana gitu. Oh iya. Sebenarnya awal kalau kita mau bermain digital itu sih mindset ya. Mindset. Awalnya kalau kita ngomongin digital. Mulai dari manapun boleh setelah mindsetnya dapet. Ya. Mindset digital itu apa? Apa yang kita bangun sekarang ya. Ini ya mindset digital. Sebenarnya bukan mindset digital. Mindset apapun. Apa yang kita bangun sekarang itu Jangan sampai hilang 10 sampai 20 tahun kemudian. Apa? Ya. Contoh nih. Kita dulu sekolah SMA. Ya. Dulu kita sekolah SMA. Ada pelajaran misalkan. Apa namanya. Biologi. Ada pelajaran biologi. Apa yang disebut dengan otot lurik. Pada lupa mungkin kita ya. Pada lupa untuk yang jurusan akutansinya ya. Bisa enggak? Bikin raca lajur 16 kolom. Mungkin kita pada lupa. Ya. Nah. Di mindset itu seperti itu. Apa yang sudah kita miliki sekarang. Apa yang sudah kita ingat. Sudah kita dapatkan sekarang. Itu jangan sampai enggak ada apa. Enggak berbuat kemudian hari gitu loh. Nah mindsetnya dulu. Jadi misalkan apa yang kita bangun sekarang. Apa yang kita bangun sekarang itu harus berbuah hasil ya. Teman-teman sama seperti status Facebook saya tadi ya. Status Facebook saya. Ini saya buka Facebook. Ini teman-teman sudah ini semua ya. Sudah komen semua di Facebook ya. Ini termasuk salah satu branding. Kita sama satu sama lain saling membantu untuk nge-branding ya teman-teman ya. Kita saling membantu untuk mem-branding tidak ada satupun yang dirugikan ya. Ini persahabatan subuh kita ini harus sampai tua kalau bila perlu ya teman-teman ya. Nah ini saya lihat ya. Jangan biarkan diri Anda menua tanpa bisnis. Berarti saya mengajak bisnis di sini. Bisnis buat orang tua. Bisnis buat orang tua enggak usah yang susah-susah gitu ya. Karyawan punya bisnis, punya bisnis sebelum pensiun ya. Masalah gaji enggak naik-naik, uang pensiun ludes dan lain-lain ya. Nah ini artinya apa? Apa yang kita bangun sekarang? Kita sekarang punya bioling. Bioling kita itu harus sampai seterusnya ada. Dan bermanfaat bukan hanya buat punya-punyaan doang. Seperti kita punya sosmed harus sampai seterusnya itu nge-fek positif ke kita. Kira-kira seperti itu Pak ya. Jika menset itu sudah dapet, itu bebas. Bapak mau belajar mulai hari ini dari mulai belajar bioling itu boleh. Atau kalau mau lihat video-video subuh saya, Bapak tinggal masuk ke bioling saya Pak. Nah ya, ini tadi bioling saya Kandisa. Kandisa. Mana tadi bioling Kandisa ini. Nah di sini ada Youtube. Di sini ada Youtube ya. Di Youtube ini itu ada video-video subuh. Nanti ini rekaman ini pun akan dikakai di ini ya. SEO subuh keyword, SEO subuh praktek dominasi ya. SEO subuh apa lagi. Membangun PBN, cara ngakali seribu gratis. Ini SEO subuh-seo subuhnya ada. Bapak bisa lihat di sini. Ya, SEO subuhnya. Seperti itu Pak ya. Biolingnya apa Pak Putra? Kenapa Pak? Biolingnya Pak Putra Pak. Oh, Kandisa Putra. Kandisa ini bioling saya ya. Tapi ada link-link yang ngaco. Kadang saya kan pas demo-demo seperti ini, kadang nyatut-nyatut link aja biar cepat ya. Nih, dih, 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 dih. Kalau yang Youtube itu benar ya. Youtube, Facebook itu benar ya. Ya, mungkin perlu di Youtube-nya dulu Pak. Kalau makstul itu tidak boleh diminta, Pak, dari kita ya. Makstul itu khusus buat kita sama para peternak page ya. Nanti akan kita kasih ya. Yang para peternak page itu. Ya, Pak? Maksudnya apa, Pak? Nggak, ini ada yang tanya di chat Pak Rudy ya. Boleh minta makstulnya, Pak? Katanya saya bilang makstul nggak boleh diminta. Ini jawab pertanyaan di chat, Pak. Pak, jadi kalau misalnya kita punya satu, satu bio. Kemudian satu bio itu bisa kita masukkan dengan produk apa saja. Tapi kita edit berkala gitu, Pak. Itu nggak masalah ya, Pak? Nggak masalah. Cuman satu bio aja gitu. Nggak perlu bio banyak. Oh iya, satu bio kan bisa naruh produk banyak, Pak. Betul. Jadi nggak perlu bikin bio lain gitu ya, Pak? Nggak usah, nggak usah. Jadi seperti tadi punya Pak Putra tadi ya, Pak? Iya. Oke, ya terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Oke, ini ada pertanyaan di... Yang bertanya, maaf, apakah masih ada di tempat atau nggak ya? Oke, mana inspeksi ini punya... Oh, Pak Azari sudah ada nih, bionya ya. Menit inspeksi berikutnya. Boleh minta maksudnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan, teman-teman ya. Saya, Pak. Silakan, Pak Sofian. Pak Putra, kalau tadi kan saya belum begitu jelas masalah ini. Kalau misalkan kita punya akun ya, misalkan yang bedanya yang 300 dengan yang 50 ribu itu, bedanya punya dashboard sendiri. Kan tadi disempat ditayangkan, ada simbol lebih gitu. Itu gimana, Pak? Itu akun kita atau akun Pak Putra sendiri atau gimana, Pak? Ya, akun sendiri. Tapi kalau bisa akun, jangan pakai nama sendiri, Pak ya. Orang ogah pakai subdomain nama kita, Pak. Jadi umumnya, misalkan kayak tadi saya back.link gitu ya. Itu umumlah gitu ya. Kebayangkan, misalkan siap kaya. Nah, misalkan siap kaya gitu kan. Gitu kan. Nah, lantas mereka putra dok siap kaya. Ini dot it. Nah, mereka mau seperti itu. Kalau misalkan untuk dijual lagi ya, misalkan. Iya. Ini sebenarnya subdomain-subdomain itu bisa dijual, Pak. Subdomain-subdomain itu kita punya ilmunya. Kita punya, ini siapa yang mau saya kasih subdomain. Harganya 10 ribu aja. Ikuti pelatihan saya gitu kan. Ini proses bisnisnya ya. Kita, saya langsung ngomong proses bisnisnya ya. Akun ini. Kebetulan saya dari akun backlink ini. Nah, ini ya. Dari akun backlink ini sudah dapat uang puluhan juta ya, teman-teman ya. Dari mana saya dapat uang puluhan juta? Dari caleg-caleg kemarin ini ya, teman-teman ya. Dari caleg-caleg yang ingin dibuatkan bionya. Mana ya, member akun. Mana ya, sebentar. Jadi saya dapat lumayan. Saya banyak dapat caleg ya. Saya banyak dapat caleg. Seperti itu ya, Pak, ya. Seperti kita ya, kalau saya bisa. Saya banyak dapat caleg. Satu caleg itu, itu saya jual 3 juta, saya jual 2 juta. Dioling yang teman-teman, yang teman-teman modalnya 50 ribu pakai domain, itu saya jual 3 juta, saya jual 1 juta, gitu ya. Kadang kalau 500 ribu ya, saya kasih aja, pokoknya banyak nih ya, teman-teman. Ini lihat nih. Ini caleg semua ini ya. Oke ya. Nah ini saya, ya mungkin bukan puluhan, mungkin ada lebih 100 juta. Dengan modal, ya modalnya 300 ribu. Terus juga, ada juga teman-teman yang memiliki backlink, yang mempunyai bioling. Dia jual subdomainnya 10 ribu. Dia jual 10 ribu. Dapat yang saya gratis sekarang, kasih gratis kepada teman-teman sekarang ini. Itu dijual berapa? Dijual 10 ribu kali, sekian banyak. Lalu dia ajarin, dia kasih tutorial nih caranya, nih caranya gitu loh. Ya. Nah itu keuntungan pertama selain dia bisa jual, tapi saran saya kasihin aja gratis ya. Nah selain itu, ini akan menguatkan domain utama. Akan menguatkan domain utama. Domain utamanya itu mana? Domain utamanya itu ini. Nah ini, domain utama itu ini. Akan menguatkan domain utama. Nah, tapi juga mereka akan ikut terkuatkan teman-teman ya. Di sini ada halaman populer, misalnya konsultasi umroh haji gitu kan. Ini ada yang postingnya cuma sedikit-sedikit. Kalau kita bisa gerakkan mereka, ini misalkan teman-teman semua nih praktek nih setelah saya ajarin. Lalu teman-teman praktek posting produk, posting ini, posting apa semua itu berarti menguatkan domain utama. Menguatkan domain utama ini ya. Nanti kalau teman-teman yang posting, nanti bisa deh saya bantu di sini utama. Juga saya ada rencana yang versi baru ini, yang versi untuk yang terbaru, yang biolink parent ini untuk yang terbaru. Nanti dari subdomain-subdomain yang ada, itu mereka bisa submit ke domain utama. Ke domain utama, tapi itu kita proof dulu. Kenapa kita proof dulu? Kita nggak tahu ya. Saya beberapa kali didongkrak usaha itu kecolongan sama judi online, kecolongan sama porno-porno ya. Itu akhirnya direport sama para member juga, itu saya hapus ya. Nah ini kita proof dulu, seperti itu. Pak Putra, kalau misalnya kita sudah punya bio ini, terus nanti masuk ke personalnya Pak Putra. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini Pak, kita kan punya bio ini. Istilahnya subdomain gitu ya Pak ya. Itu kan masuk di tempat Bapak. Oke. Nah itu, terus nanti untuk itu apakah kita dapat free tadi atau gimana Pak? Ya, kalau subdomain kan free Pak. Free ya. Jadi kita nggak bisa mempublikasikan sendiri gitu ya Pak ya, melalui punya Bapak gitu kan ya. Ya, kalau sekarang itu belum ada, baru ada rencana ya dari si ini, dari si apa namanya, dari si bio-nya itu, apa teman-teman subdomain ini untuk setor ke kita artikel. Itu kan mempermudah pekerjaan saya juga, biasanya saya sendiri posting Pak. Nah, terus ini Pak, kemudian kita setelah masuk ke situ, nanti kita juga bisa mendatangkan customer gitu Pak, apa gimana? Ya, kalau misalkan bisa bersaing, bisa bersaing, kayak tadi kan saya coba ya, yang backlink-backlink itu cepat banget tuh naiknya semuanya gitu ya. Itu bisa ya, yang penting begini ya, teman-teman ya, ketika kita bisa ditemukan di Google, itu peluang kita ada. Ya, walaupun tidak serta-merta ketika orang lihat kita terus langsung nge-klik. Walaupun kita berada di halaman pertama Google, kalau orang melihat kita tidak mau nge-klik, dia mau nge-kliknya yang bawahnya, atau dia mau nge-kliknya di halaman kedua, ya itu bukan teknik kita yang salah. Teknik kita yang salah gitu ya. Jadi kita mempunyai peluang, nah tugas kita adalah memperbesar potensi peluang tersebut, kayak gitu. Oke Pak, oke oke. Oke. Intinya bio itu kita bisa menawarkan beberapa produk itu ya Pak ya, dari satu bio itu ya. Iya. Boleh Pak, oke. Terima kasih Pak. Semakin jasa ya Pak. Pak, untuk yang 300 itu domainnya setahun juga atau... Domainnya setahun, dotbis dot id. Setahun juga ya. Nah, teman-teman yang punya 300, teman-teman yang beli parent-nya nih, teman-teman yang beli parent-nya, mereka jual lagi tuh, kan biolink yang subdomain bisa dikasih domain ya. Mereka jual 75 ribu, mereka jual 100 ribu, bahkan ada yang jual 200 ribu. 200 ribu dibantuin posting sama mereka, dibantuin posting sama mereka gitu kan. Ada yang jual 100 ribu juga, kita setornya 50 ribu, dia jual 200 ribu, dia jual 100 ribu, dapet juga dia. Nah, kalau ada seribu orang, kan lumayan gitu Pak. Seperti itu. Ya, kenapa Pak? Kalau yang 300 itu setelah tahun itu perpanjangan... Oh, sama, sama. Sama, sama. Oke ya. Domainnya sudah aktif, tapi belum ada isinya apa bisa masuk biolink. Domainnya sudah aktif, tapi belum ada isinya. Nah, kalau mau dimasukin ke biolink, harus daftar dulu sebagai domain ini kita. Nanti arahin NS-nya ke kita, nanti kita setting. Itu dikenakan domain dari kita atau domain dari luar, itu tetap kita kenakan 50 ribu ya. Saya kadang di SEO subuh itu niatnya tidak jualan, itu jadi jualan lagi nih saya ya. Jiwa jualannya jadi keangkat lagi nih. Oke, teman-teman ya. Saya kepo mau diajarin, mungkin nanti Pak Putra buka kelas menghasilkan puluhan juta RP. Ini yang sedang kita lakukan sekarang ini sebenarnya sedang untuk menuju ke situ ya, teman-teman. Semuanya menuju ke situ. Menuju menghasilkan puluhan juta. Jangan biarkan ya, kita menua tanpa bisnis. Keren bahasanya ya. Jadi ketika kita tua, bisnis sudah jalan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Satu hal lagi, Pak. Kalau kita sudah punya Facebook, apakah kita bisa buat Facebook lagi untuk khusus kita masukin ke bio gitu? Bebas, Pak. Bebas, bebas. Oh, jadi biar khusus untuk produk-produk itu ya, Pak? Iya, betul. Oke. Ya, kita siap, Pak. Pak Putra mau nanya, Pak. Iya, semoga. Pak, yang masukin itu buat barang dan jasa ya? Itu apakah sebanyak-banyaknya atau terjadwal, Pak, yang bagus itu? Seperti apa, Pak? Kenapa, Pak? Postingan artikel, Pak. Itu yang bagus itu terjadwal. Misalkan sehari tiga atau sehari lima. Atau sehari sekali kerja banyak, tapi berhenti gitu, Pak. Yang bagus itu seperti apa, Pak? Alasannya terjadwal itu apa? Karena katanya dengar juga biar rutin gitu, Pak. Seperti itu. Goga membacanya rutin gitu, seperti itu. Atau gimana? Itu katanya yang salah. Saya bangun logikanya ya. Yakinkah kita bahwa robot Google akan berkunjung setiap hari ke kita? Website kita yang baru. Kalau Google berkunjung setiap hari ke domain kita seperti ini. Saya kasih lihat ya. Mana ya contohnya sampai saya lupa. Bentar ya. Saya nggak apa-apa ya. Saya langsung saklek-saklek ngomongin salah ya. Karena terkadang ini, apa namanya, banyak sekali teman-teman yang hanya ngikutin apa kata-kata di luaran sana tanpa ada argumen sama sekali. Nah ini ya. Ini ya. Ini website ya. Kunjungan Google. Sekarang tanggal berapa? Tanggal delapan. Kunjungan robot Google itu di... Tanggal delapan ya. Kunjungan robot Google itu ya. Kunjungan robot Google itu ini ya. Kunjungan robot Google baru tiga kali. Dari jam selama tanggal delapan ya. Ini ya. Tanggal tujuh itu baru sekian ya. Baru sekian. Tanggal tujuh ini baru sekian. Ini sudah termasuk website yang bagus. Ini sudah termasuk website yang bagus. Kunjungan segini. Kunjungan satu-satu hari aja itu sudah termasuk website yang bagus. Kita bisa robot Google berkunjung sehari satu itu sudah termasuk website yang bagus. Tapi Google itu dia berkunjungnya ke mana? Ke website-nya. Ke halaman home. Ke halaman home. Atau ke halaman langsung seperti ini. Atau ke halaman langsung seperti ini. Atau ke halaman langsung seperti ini. Jika dia ke halaman langsung seperti ini ya. Kapan dia robot Google itu tahu Kapan robot Google itu tahu bahwa ada postingan baru Walaupun Google itu ada namanya Google Console di situ Ada namanya Google Console di situ Walaupun di situ ada namanya Google Analytics di situ Yang harus kita lakukan adalah Yang harus kita lakukan adalah Ketika di awal itu kita posting aja semua Karena Google itu nggak tahu dia Sebelum kita inspeksi, ini kita punya seribu konten nih Sebelum kita inspeksi seribu-seribu Google nggak tahu nih Kalau kita baru inspeksi satu yang 999 itu Google nggak tahu Kalau website kita baru-baru ya Kalau website kita baru Tapi kalau website kita sudah kayak detik.com Kalau website kita udah kayak yang trafficnya banyak Yang trafficnya banyak Itu Google akan rajin mendatangi website kita Google rajin mendatangi website kita dasarnya apa? Google rajin berkunjung ke website kita dasarnya adalah ini Yang pertama dasarnya page one Page one pun ya Page one pun itu kalau nggak ada traffic Google Nggak rajin juga berkunjung ke website kita Kalau page one pun ya Page one pun tapi kalau Tidak mendapatkan traffic Google Nggak kepancing untuk berkunjung Nah ini Ini tanggal 8 ya Ini berkunjung langsung Ini bukan berkunjung ya Ini orang yang searching Orang yang searching di Google lantas ngeklik Ini kebetulan saya record disini ya Ini Jam 8 Eh jam 8 Jam 8 jam 8 jam 1 jam 1 aja ada yang nyari ya Ini Umroh ini jam berapa lagi ini ya Ini masih jam 1 ya Teman-teman ya Nah ini Tanggal 8 aja sudah Oh ini tanggal 7 ya Jadi ketika Ketika Google akan kepancing untuk berkunjung ke website kita apabila ada yang mancing Mancingnya dari mana ya Mancingnya dari traffic Ya misalkan gini Saya punya misalkan Grosir Karpet Masjid Di Bekasi misalkan ya Saya berkunjung lalu saya lihat website saya ya Malah tadi yang back.link yang ini Lalu saya klik Nah Google kepancing Oh ada yang nyari di Google Ya lantas setelah itu Dia masuk ke sebuah halaman Masuk ke sebuah halaman Nah dari yang nyari ini Maka Googlenya bergerak Oh di dalam ini ada backlink Ada link Di dalam sini ada link Dia juga bisa ikut merayati link yang ada Kalau hasil dari kunjungan Seseorang mencari di Google Oh kalau gitu pak Kita searching aja punya kita sendiri setiap hari Ya nggak gitu juga gitu ya Kalau kita mau searching Ya karena Google ini engine-nya bagus banget ya Bagus banget setelah sekarang ya Waktu awal-awal ya nggak bagus juga ya Karena terjadi masalah Karena dia dicurangin Karena dia apa dan seterusnya Dan seterusnya Akhirnya dia memperketat Algoritmanya Ya teman-teman Ada algoritma yang beneran Ada algoritma yang hanya isu saja Gitu ya teman-teman Nah jadi Di sini ya Kita ya kita itu Ya cukup lah mungkin Minimal kita sehari sekali Ngunjungin website kita Dari pencarian Google Sehingga Google itu kepancing Nah jawaban dari pertanyaannya Bagusan sekaligus Atau banyak Eh sorry Bagusan sekaligus Atau terjadwal Ya Kalau misalkan website kita Google sudah rutin Masuk ke website kita Ya Masuk ke website kita Maka kita boleh terjadwal Gitu kan Tapi kalau website kita masih Baru banget Atau kunjungannya masih sedikit gitu ya Sekaligus aja di awal Ya Langsung di absen gitu ya Jadi ada dua Ada dua Ya mungkin Yang di Di katakan Yang katanya itu Dia membandingkan sama website Yang udah kunjungan robot Google-nya Terus-menerus Ya Bayangin ya Bayangin ini Hari ini robot Google berkunjung Ya Kita Isi nih satu postingan Ya Lalu besok kita isi satu postingan lagi Besok lagi kita isi satu postingan lagi Besok lagi kita Seminggu kemudian Robot Google berkunjung lagi Postingan yang kita jadwalkan itu Dianggap sama Google itu baru sekali update Ya Karena dia kan baru berkunjung lagi gitu loh Kecuali kalau dia berkunjung terus-menerus gitu ya Oke Bisa nanti menguatkan domain utama Benar Pak Ya ya Pak Mau tanya Oke terima kasih Pak Putra Terima kasih Iya Pak Gary Kalau bisa Karena ini namanya Pak Nasrullah Karena namanya itu bio Nama kita sendiri Tujuan kita membuat bio itu Tujuan kita membuat bio itu adalah trust Menimbulkan trust Dagang ya Saya kalau misalkan pertemanan Facebook sama seseorang itu ya Kalau misalkan namanya Pak Anton Wijaya Nah itu saya ini lah Bisa komen Tapi kalau namanya herbal diabetes Kayaknya kita kayak ngobrol sama apa gitu ya Kayak kita ngomong sama apa gitu ya Kalau untuk personal branding itu ya kita pakai nama Pak ya Kecuali kalau kita memang buat jualan Ya tidak ada interaksi yang terus-menerus gitu kan Itu ya bagusnya kita pakai nama ya Karena kelihatan orangnya Pak ini gitu kan Lalu setelah itu misalkan kayak saya nih Nama Facebook saya jasa siu Kayaknya nggak enak banget gitu ya Nggak ada kedekatan gitu Ya teman-teman ya Dengan siapa? Dengan jasa siu Untuk mengetahui namanya setelah ketemu Gitu ya Kalau sekarang kan udah langsung tahu namanya Oke ya gitu ya Pak Nasrullah ya Ijin live ya Oke punya bisnis sampai tua Berteman dan network Terima kasih Oke Pak Hadi Suwono ya Apakah bisa untuk posting Menggunakan skrip Tadi kan sudah di ini ya Sudah dikasih tahu Pak Ravdinal ya Di HTML itu ya Coding-coding HTML bisa ya Manual Procoding Ijin Live Iya Monggo Silahkan ya Oke teman-teman Seperti itu ya Nanti di grup saya buka Sebentar teman-teman postingin produknya Postingin produknya Saya nggak janji semuanya akan terposting Karena yang posting akan saya sendiri Gitu ya Akan saya sendiri Tapi insya Allah Semampunya saya Saya postingin Grup nanti saya akan buka Grup SEO Subuh kita punya dua ya Kita grup SEO Subuh kita punya dua Itu nanti akan saya buka Silahkan teman-teman Informasikan nama Nama produknya apa Kalau punya website Websitenya apa Lalu kasih nomor teleponnya Agar yang saya posting ini Yang saya posting ini Nanti ketika page one Ketika mereka nge-klik Mereka nge-klik langsung ke teman-teman semua Seperti itu ya Apa lagi ya Mungkin itu ya teman-teman ya Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi Saya mohon undur diri ya Apabila ada perkataan saya Yang mungkin kurang berkenan Di teman-teman semua Mohon dibukakan pintu maafnya Karena itu adalah semata-mata Untuk hal yang positif ya Mohon dibukakan pintu maafnya Demikian dari saya Terima kasih Pamin mundur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya maafkan Terima kasih atas ilmunya Sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maka juga Ya Yuk ya Walaupun gratis itu bisa menghasilkan ya Teman-teman ya Jangan paksakan untuk berbayar Maksimalkan yang gratisan Udah bisa baru pakai yang berbayar Ya Oke Setiap 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 Setiap